Kofani-Kofani, cerita yang dong awal mula Kofani terjun ke bisnis apartmen? Tahun aku bergelut dalam bangun ruku, aku berpikir, Jogja ini kok gak seperti Jakarta ya, punya apartmen ada banyak Nah kebetulan banyak orang yang takut Jogja itu untuk bikin apartmen, karena kendala terbesarnya di Jogja masih banyak landed house Masih banyak anak yang bisa dibangun rumah, jadi kalau bikin apartmen, untuk apa bikin apartmen? Nah karena banyak orang yang gak kepikir untuk bikin apartmen atau yang sedikit, kendalanya banyak, maka saya beranikan untuk membuat apartmen Dari membuat apartmen tersebut, kendala terbesar memang meyakinkan orang Jogja bahwa kenapa sih orang harus punya apartmen? Jadi saya membuat brand image membuat bandstorming ke konsumen kita bahwa kenapa harus punya apartmen? Karena kalau apartmen itu kita udah gak perlu mikirin tentang listrik mati listrik mati udah ada genset yang nyalain, kita gak perlu beli genset, gak perlu investasi genset, gak perlu pengisi bensinnya Kemudian satpeng 24 jam aman, kemudian udah terintegrasi dengan semua internet dan yang lain-lain Jadi lebih simple buat anak-anak muda, makanya yang beli di tempat kita itu anak-anak muda Itulah kenapa saya kemudian mencoba untuk bermain di apartmen Nah kebetulan disini ini saya membuat apartmen student namanya, yang khusus student berada di daerah seturan Seturan ini terkenal karena beberapa disini ini, lokasinya strategis dan di samping-samping Akma Jaya, SCE, KPN, UPN, dan yang lain-lain, banyak sekali disini Nah disini pun ada ruku, saya pertamanya membuat ini untuk ruku, ada 21 unit ruku Kemudian belakangnya ini kan tanahnya masih kosong waktu itu, saya pikir lah, kalau saya cuma bikin 21 ruku, sebenarnya udah untung Udah untung, udah lumayan, lah, untungnya itu saya bikin untuk buat bikin Lalu apatermen ini, eh, apatermennya karena saya mungkin pertama kali ya, untuk bikin apatermen Setelah sekian lama, Jogja itu baru punya namanya apatermen, itu di daerah Namanya apatermen merah, halo gak salah, saya itu kan gak pernah ada apatermen sekian puluhan tau Jadi saya memang anak Jogja yang bikin apatermen pertama kali, yang modern yang di Jogja Nah, ini jadi waktunya pas banyak orang yang beli, akhirnya kuming, terdiri dari 161 kamar Di bawahnya saya bikin tuh ada toko roti, ada toko motor, ada rumah makan, ada macem-macem Nah seperti itulah kenapa saya memutuskan untuk membuat apatermen studio Namanya Jogja terkenal dengan investasi untuk mahasiswa Terus bedanya ngurus bisnis Ruko sama bisnis apartemen, apa angkoh? Kalau Ruko sama apartemen, pengelolaan bisnisnya gak berbeda ya Kalau saya prefernya saya, saya suka Ruko, karena Ruko sangat simple Sangat mudah, sangat simple, sangat aman Karena kita punya satu di pinggir jalan, banyak orang yang setiap hari lewat dan melihat Oh, ini cocok untuk usaha, semua orang kan pasti mau usaha Menyewakannya bisa 5 tahun di muka Teman sama, kita pasti sewakan Jadi apartemen adalah salah satu tools, properti yang untuk Anda pasif income Untuk mempunyai properti, Anda sewakan Tapi, sangat jarang kita melihat orang sewa apartemen 2 tahun langsung, 3 tahun langsung, apalagi 5 tahun Sewanya mesti kalau nggak, sebulan, 6 bulan, 1 tahun Itulah, jadi kalau saya bilang, misalnya apartemen disini sekitar 500 juta 500 juta, saya nggak baca, let's say 500 juta 500 juta kita punya 10, berarti 5 miliar Kita beli Ruko 1,5 M Kita sebulan kalau mendapatkan sewa dari Ruko, dari apartemen itu berarti sekitar Ya, 5 kali, 4 juta kali kan 10, berarti 40 juta per bulan Tapi kalau kita bisa dapat dari Ruko, mungkin kita bisa dapat 5 tahun di muka bisa miliaran Nah, bisa 1,5 M, bisa 1,2 miliaran untuk selama 5 tahun Nah, uang itu kan bisa untuk bekerja, kalau kita langsung mendapatkan di muka 5 tahun Tapi kalau apartemen, dapatnya bulanan, seperti kos Nah, bedanya lagi antara Ruko sama apartemen Kita harus aktif mencari yang mau kontrak Kita tulisin tulisan di kontrak, kita treatment pengontraknya yang nyewa dengan baik Internet matilah, kita benerin, kita nanti ada renovasi kebersihannya, renovasi bangunannya Tapi kalau Ruko, semua renovasi ditanggung sama yang kontrak Lebih simpel, itu perbedaannya seperti itu Cuma Ruko mungkin lebih mahal ya, daripada apartemen-apartemen bisa murah Satunya ini cuma 400-600 juta, tapi kalau Ruko memang lebih mahal, memerlukan kapital yang gede Jadi itu plus minusnya ya, kalau bisa Ruko akan lebih bagus Gitu Kalau kita mau menjual apartemen itu sesuatu yang susah kalau di Jogja waktu itu Makanya saya harus meng-create atau membuat, menciptakan kenapa sih orang membutuhkan apartemen Kalau saya tidak bisa membuat orang membutuhkan apartemen, maka saya tidak akan bisa jualan Ya kan? Saya tidak bisa jualan, oh di tempat saya apartemen-nya bagus, apartemen-nya mewah, apartemen-nya lokasinya strategis Semua orang akan berpikir seperti itu Tapi kenapa aku harus membeli apartemen? Aku harus membuat, menciptakan kenapa orang membeli ini harus, investornya harus membeli di sini Satu, aku bilangin ini bisa menjadi salah satu passive income buat mereka Passive income dimana Anda membeli apartemen dengan demand yang banyak sekali, dengan permintaan yang banyak untuk kos-kosan Daripada orang itu buang uang kos-kosan untuk ngekos misalnya 2 juta, 2,5 juta per bulan Mendingan dia beli apartemen, kalau dia kredit pun, langsungannya tidak sampai 3 juta Itu sangat menarik buat mereka, oh iya Sama aja ya, uang kos-kosan aku buat bayar ini Tapi hasil akhirnya aku punya apartemen-nya Itu aku, aku bikin apa ya Kebutuhan mereka untuk mempunyai properti Yang kedua, buat mereka passive income Oh, aku daripada punya kos-kosan Harganya misalnya 3 miliar, bisa jadi 15 kamar Kenapa kita nggak, aku tawarin Eh, kamu kalau punya uang 3 miliar, kamu bikin apartemen di tempat kita Mungkin dengan kamu pembelian banyak segitu, mungkin bisa dapat 7 loh Mungkin lebih sedikit 3 unit daripada kita bikin kos-kosan Tapi, di apartemen Anda dapat genset, Anda dapat keamanan, Anda dapat kolam renang Anda dapat semua fasilitas, dimana kos-kosan nggak akan bisa kasih Itu yang membuat orang, misalnya menciptakan needs buat mereka Supaya kenapa orang mau beli di sini, di tengah kota Misalnya, kalau kita mau berhitung buat mereka Oh, kita harus ciptakan keperasaan mereka Misalnya, kalau untuk pembeli luar Nah, untuk apa apartemen? Misalnya, tanah di sekitar seturan ini Per meter, sekitar ya sekarang 20 juta per meter Satu apartemen luasnya Cuma 30 meter gross, misalnya 30 x 20 juta Berarti kan 600 juta Tapi kan kita tidak akan bisa mendapatkan tanah di pinggir jalan di daerah turun dengan Harga dengan luas, cuma 30 meter nggak akan bisa dapat Nah, di sini kalau apartemen Anda bisa mendapatkan itu dengan lebih mudah Itu yang saya create, saya jual ke konsumen Kenapa si Kofani memilih lokasi apartemen di sini? Ya, ini lokasinya di seturan itu sangat tegis Dulu itu yang terkenal hanya STI, KPN Ini belum ada bangunan bertingkat lagi itu belum ada Wah, masih banyak, cuma toko-toko ruput-ruput Rame tapi tidak serame sekarang Yang saya tempatkan ini dulu bekas untuk pemotongan ayam Jadi tempatnya di Tempatnya sangat-sangat jelek Di pojokan ini, di huk ini Pas perempatan ini tempat penjagalan ayam Tempat potong ayam Nah, saya waktu itu melihat Ini kok cuma jadi tempat ayam Orang lain nggak bisa melihat Saya melihat itu waktu itu Wih, ini tempatnya di huk ya, ada berdua muka Wah, ini bisa saya langsung bikin ruku Habis itu, oh ini harus saya bikin apalagi Oh, apartemen Semuanya bisa kelihatan dari depan Nah, itulah yang membuat saya Membuat apartemen di sini Habis ini langsung yang lain itu pada ikut-ikutan Apartemen di Palagen Ada apartemen di Kehadalan Ada yang macam-macam banyak sekali Jadi memang waktu itu Saat yang tepat untuk membuat apartemen Karena kendalanya orang Jogja ini adalah Masih terlalu banyak tanah kosong di Jogja Jadi masih belum terlalu membutuhkan apartemen Jadi itulah yang harus kita create Kebutuhan mereka Kenapa harus membutuhkan apartemen Seperti yang lama untuk anak-anak muda Seperti itu Terakhir, kok Aset-aset kovani selain ini Apa aja ya, kok? Ya, kalau aset-aset Ya, sekitar sini ada banyak nih Yang di sebelah utara sini Ada yang buat toko komputer Ada yang buat laundry Terus kemudian kita juga punya Pasal calon apartemen Kita mau bikin dua tower juga Kemudian kalau ruku-ruku Yang selatan itu saya punya dua Mungkin ada yang hampir-hampir sama Tapi ya, nggak semuanya punya saya lah Nanti nggak terlalu banyak juga Tapi yang Next kita akan bikin Itu yang ada di utara sini Itu kita mau bikin Lima ruku dan Sekitar 24 residens Nanti atasnya ada kos-kosanya sekitar 200 kamar Seperti itu Itu nextnya kita akan bikin itu Mungkin menunggu tentang Properti ekonominya pulih ya Saya percaya properti di tahun ini Sama tahun depan itu sudah Akan naik terus Grafiknya Seperti itu